Intro Reskrim Polsek Metro Tanah Abang dipimpin langsung oleh Kapolsek AKBP Lukman Cahyono laksanakan press release ungkap kasus penyekapan yang dialami korban berinisial J. Tersangka yang ditangkap adalah BM, A, dan R. Kejadian tersebut berawal ketika korban datang ke salah satu toko untuk mengambil barang berupa sabu kemudian para pelaku membawa korban ke jalan karet Pasar Baru Tanah Abang Jakarta Pusat dengan posisi terborgol dan mata tertutup kemudian korban dimintai uang sebesar Rp50 juta karena korban tidak memiliki uang sebanyak itu maka para pelaku bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban hingga akhirnya korban menghubungi istri dan mentransfer uang sebesar Rp5 juta Barang bukti yang berhasil diamankan petugas yakni bukti transfer dan hasil visum Jadi ketika anggota Pusat melaksanakan patroli di wilayah Saret di belakang Hotel Sangrira di sana terdapat rumah-rumah beden anggota melakukan pemantuan dan menemukan satu orang yang sedang diborgol di lokasi tersebut Setelah diinterrogasi akhirnya si korban atas nama CL ini mengaku bahwa dia menjadi korban pemerasan dan penyekatan dengan modus yaitu ketika yang bersangkutan ini disuruh untuk mengambil barang narkoba dari lapas Jadi ketika mengambil di tengah jalan langsung ditangkap yang seolah-olah mengaku polisi Jadi ada 4 orang yang menangkap si korban ini atas nama CL Tebusan biaya Rp50 juta terhadap si korban CL ini Karena CL tidak memiliki uang sebesar itu, si korban CL ini baru mentransfer Rp5 juta Guna proses penyelidikan, para tersangka diamankan di Polsek Tanah Abang Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata